Halo sahabat Pena Katolik, kita akan mendengarkan kisah Santo Santa Gereja Katolik, yaitu Santo Lukas Penulis Injil. Menurut tradisi, Lukas adalah seorang dokter Yunani yang kafir. Namun, ia adalah seorang yang lembut serta baik hati. Ia mengenal Kristus melalui pewartaan Rasul Paulus. Setelah menjadi seorang Kristen, ia pergi menyertai Paulus ke berbagai tempat. Lukas merupakan seorang penolong yang banyak membantu Rasul Paulus dalam mewartakan imal. Santo Lukas adalah penulis dua buah kitab dalam Kitab Suci, yaitu Injil Lukas dan kisah para Rasul. Meskipun Lukas tidak pernah bertemu dengan Yesus, Lukas ingin menulis tentang dia bagi umat Kristiani yang baru bertobat. Jadi ia berbicara dengan saksi awal yang mengenal Yesus secara pribadi. Ia mencatat perbuatan Yesus yang mereka lihat dan sabda Yesus yang mereka dengar. Menurut tradisi, Lukas memperoleh sebagian informasi penting dari Santa Perawan Maria sendiri. Lukas juga menuliskan kisah tentang bagaimana para Rasul mulai mewartakan sabda Yesus setelah ia kembali ke surga. Dalam Kitab Tulisan Lukas, Kisah Para Rasul, kita mengetahui bagaimana jemaat perdana dan gereja mulai bertumbuh dan berkembang. Lukas berulang kali menggunakan kata kami dalam menceritakan misi-misi Santo Paulus dalam kisah para Rasul. Ini merupakan indikasi bahwa ia ada di sana sepanjang waktu itu. Ia menulis dalam kisah para Rasul sebagai orang ketiga saat Santo Paulus dan perjalanannya hingga mereka tiba di Troat. Menurut tradisi, Lukas meninggal dunia pada usia 84 tahun di Poeotia. Pada tahun 1992, Uskup Agung Gereja Ortodoks Yunani wilayah Athena dan seluruh Yunani, atas nama Gereja Katolik Ortodoks Yunani meminta kepada Uskup Agung Venezia Antonio Matiaso di Padua agar relik Santo Lukas dapat dipulangkan dan akan ditempatkan kembali dalam makam penginjil suci tersebut. Permintaan ini dikabunkan oleh Gereja Katolik Roma. Dengan demikian, saat ini, relik Santo Lukas terbagi di tiga tempat. Sebagian tubuh di biara Santa Giustina di Padua, sebagian lain di katedral Santo Vitus di Praha, dan sebagian yang lain ada di makamnya di Tebes Yunani. Demikian informasi yang bisa Mimin sampaikan, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.